Kang Opi, sebagai pelatih Terunderajat Kota Cirebon, ini bagaimana Kang hasil dari BK Porda Atlet Terunderajat Kota Cirebon? Kang, bisa disebutkan 6 atlet itu apa aja sih Kang? 6 atlet itu untuk kelas taruh putri adalah Nung Laila, kemudian ada kelas ringan yaitu Ahmad, ada kelas 52 yaitu 11 gram, ada seandara Walu Yuyi Dianto, kemudian ada Malu Yusuf, dan terakhir Eri Arianto Nah, dalam pertandingan kemarin anak-anak penampilannya gimana Kang? Untuk penampilan sendiri, ya memang sebatas kemat semal dari Kota Cirebon itu sendiri, tetapi dari performa memang belum sesuai dengan harapan, karena memang pada saat kita berlatih tidak menggunakan fasilitas yang standar ya Nah, kemarin kita hanya matras, masih ukuran 5x5, sementara di pertandingan sendiri kita harus 12x12 Jadi memang kurang sepulitan, tapi belajar dari pengalaman BK Porda ini, sepulitan dari sini saya akan mencoba menutupi ya dengan informasi tadi, kalau ada support dari Kota Cirebon untuk alat perawatan Insya Allah, saya lebih percaya diri dengan apa yang sudah diberikan oleh Koni Satri Hasil evaluasi dari BK Porda ini, Kang Opi, untuk kedepannya dengan gagalnya 6 petarung Kota Cirebon, seperti apa Kang? Yang pertama, tentu saya akan melakukan evaluasi dari kaderisasi, kaderisasi yang selama ini kita jalin adalah kader yang sudah terbentuk Sementara, seiring dengan perjalanan waktu, kader-kader tersebut sibuk dengan pekerjaan, dan saya tidak mempunyai kader di bawah itu Jadi, harapan dari saya dan Kota Cirebon akan ada kaderisasi baru, dimulai dari tingkat pajar SMP Karena saat ini kan kader tarung derajat masih yang sebatas itu saja Sementara dengan kesibukan pekerjaan, para atlet ini juga tidak kepiman dalam melakukan training center Bisa dikatakan proses regenerasi kita masih kurang ya? Ini adalah regenerasi tarung derajat, khususnya Kota Cirebon ya Kalau Kota-Kota lain sih mungkin sudah bagus, selatu untuk Kota Cirebon sendiri Jadi, saya sekarang jendela mengaku bahwa kurang adanya kaderisasi yang secara apa yang terus-terus Ya, mungkin program ke depan kerjasama dengan Tony dan mungkin Dinas Olahraga untuk pengembangan tarung derajat Akan dikemanakan? Apakah akan mencari bibit di tingkat pelajar ke sekolah-sekolah atau bagaimana nih, Kang Opi? Ya, insya Allah dari mulai sekarang kita akan masuk ke tingkat SMP ya Terutama, misalkan Kota Cirebon juga Karena itu, misalkan Kota Cirebon akan sosialisasi tarung derajat dari mulai pelajar Usia dini kita akan menjadi prioritas Karena kalau kita berharap dengan atlet yang sudah ada Ya, itu yang tadi, karena kesibukan pekerjaan mereka tidak bisa dioptimalkan Kalau jumlah atlet petarung di Cirebon sendiri, secara keseluruhan berapa, Kang Opi? Secara keseluruhan kita hanya enam Dari sepuluh kelas putra dan lima putri Harusnya kita setidaknya itu harus bisa 15 tahun Untuk cabur tarung derajat total di Kota Cirebon ada berapa? Ada berapa? Kalau total kita masih di atas 50, tapi itu bukan kategori atlet Biasanya kan terung derajat kan identik dengan beberapa unit instansi seperti TNI dan Polri Nah, ini kan yang menjadi ciri khas tersendiri Nah, ini bagaimana? Ada tidak ada generasi kebutuhan atlet dari kalangan TNI ini, Kang? Kalau TNI dan Polri, karena saya tidak melakukan TNI itu tidak sebatas dia menjalankan restripsi atas saya Tapi, sulit untuk dijatuhkan sebagai kader atlet Sini, persianya juga Terus keseluruhan dia kan Dia bukan sebagai sasaran itu kaderisasi Dia hanya sebagai, tidak segera dibanding dia sebagai prajurit atas perusahaan Balik lagi ke babak kualifikasi Porda Ini tuh nanti mainnya eksibisi apa sudah babak utama sudah resmi? Babak utama dari 2004 kita kan sudah dipendalikan secara resmi Jadi, ini sudah Porda yang dari 2004 sampai ke 2017 Itu baru sudah dipenuhkan Nah, kira-kira Kang ada harapan tersendiri Kang Dari Tarun Derajat Kota Cerbon atau Kodrat Kota Cerbon Untuk perkembangan dunia olahraga di Kota Cerbon, Kang? Perkembangannya ya itu tadi Jadi, Pak, untuk pengurusan polis saat ini Harapannya saya rasakan sih jauh lebih baik ya Dengan adanya PIC-PIC yang bisa Seperti Pak FNB yang melakukan komunikasi ini Ini kan, secara saya Beberapa kali saya juga ditengok pada saat saya silatkan Itu membuat saya jadi lebih sosial diri Mudah-mudahan ini awal yang baik ya Jika pemimpinannya saat ini Tarun Derajat punya segala kekurangan yang ada Tapi tetap harus menjadi tarun Derajat yang lebih baik-baik Untuk Kony, Kang, support dukungan anggaran dan perhatian Seperti apa, Kang? Harapannya? Bicara masalah anggaran relatif ya Saya hanya ingin ketika kami punya event Ketika kami butuh fasilitas Itu saja Jadi tidak muluk-muluk Saya tidak ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari materi Tapi saya hanya ingin Fasilitas yang memang sahaja-sahaja ada Itu harus diadakan Oke, Kang Baik, Kang Ovi Terima kasih, Kang Ovi Terima kasih Sip